Halo bro, hari ini gue lagi bersantai di taman komplek rumah gue, lagi berjemur, kegiatan rutin gue hampir setiap pagi udah seminggu selama work from home. Setiap pagi berjemur dari jam 9 sampe jam 10 sambil nontonin youtube, balas-balas komen, sambil buka-buka IG dan lain-lain. Hari ini gue punya cerita, sekalian gue mau jawab beberapa pertanyaan, salah satunya yang masuk lewat IG gue, pertanyaannya adalah apa bedanya quartz chronograph movement sama mechanical quartz chronograph atau mecha quartz. Nah jadi hari ini gue bakal bahas topik yang satu ini, oke? Gini, dive watch emang sangat digemari karena simple dan sporty, tapi jam tangan chronograph juga gak kalah menarik dan gak kalah digemari. Sejarahnya pun gak kalah menarik bahkan lebih dulu lahir ketimbang dive watch itu sendiri. Ide bikin chronograph sebenernya udah dimulai dari sejak tahun 1816 oleh seseorang bernama Louis Moinet, seorang watchmaker dari Perancis. Yang pada tahun 1921 produk chronographnya mulai dikomersilkan, tapi bukan berbentuk jam tangan. Merk long jeans lah yang mulai membuat versi jam tangannya di tahun 1913, kurang lebih 25 tahun sebelum dive watch itu lahir. Gimana selanjutnya? Tunggu gue bro. Gue balik dulu, oke? Anget apa? Ini mau panas. Ini semprot nih. Jadi gak disemprot nih? Beneran. Dan dipastikan cuci tangan dulu. Tetap clean. Hari ini gue lagi pake jam tangan Andan Type XX. Gue pake yang all black, karena hari ini gue lagi pengen bertema casual. Kenapa gue suka jam tangan ini? Pertama, karena jam tangan ini ringan banget. Buat pake olahraga pun gak berasa beban di tangan. Kedua, konsepnya sangat sporty, casual. Jadi buat occasion-occasion santai kayak gini juga pas. Terus yang ketiga, gue suka karena tipis dan ukurannya pas. Enak banget dipake di tangan gue, karena diameternya cuma 40mm. Ringan, tipis, dan leathernya juga nyaman dipake. Dan yang keempat, movementnya pake Mecha Quartz Seiko Instrument. Kaliber VK64 tanpa subdial detik. Jadi gak keliatan kayak jam tangan Quartz, tetep bisa tipis. Gak kayak jam tangan mechanical chronograph yang berat dan cangki. Sekalian ngejawab pertanyaan yang tadi. Apa itu Mecha Quartz Movement? Nah, ini yang bakal gue bahas. Dan sekarang gue udah sampe rumah gue. Tunggu bakal gue bahas, oke? Padeh! Ngapain? Oke, langsung aja gue mulai bro. Dulu, chronograph watches sangat digemari. Walaupun harganya mahal. Karena di jam tangannya ada fitur stopwatch atau countdown timer yang bisa dipake untuk penghitungan waktu dalam kegiatan olahraga waktu itu. Kayak misalkan balap kuda atau balap mobil dan penghitungan waktu untuk olahraga lain atau kegiatan yang lain. Beda banget kalo gue bandingin sama era sekarang. Jam tangan chronograph mungkin sekarang cuma jadi sebuah genre. Fungsinya nyaris gak pernah dipake. Jam tangan chronograph memang sangat erat dan sangat deket banget sama dunia racing. Karena dari dulu jam tangan chronograph memang sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan balapan atau racing. Lihat aja contohnya Rolex Daytona atau Tag Heuer Monaco dan merek-merek lain. Sekarang ini kalo gue perhatiin, kebanyakan jam tangan chronograph yang dipake sama orang-orang, movementnya adalah quartz. Sedangkan jam tangan chronograph dengan movement mekanik, kebanyakan cuma ada di merek-merek luxury. Jumlah pengguna jam tangan mechanical chronograph juga gak sebanyak pengguna jam tangan diver. Kalo menurut gue ada 4 alasan kenapa jam tangan mechanical chronograph sekarang ini gak se-populer dive watch. Yang pertama, sejak kehadiran dive watch, tren desain jam tangan perlahan mulai berubah ke desain yang simple atau simplicity. Sedangkan jam tangan chronograph by default ya emang lebih kompleks. Biasanya ada touchimeter bezel yang angka-angkanya kecil-kecil, terus ada sub-dial yang bikin dialnya lebih keliatan rapet dan rame. Gak semua orang suka, dan mungkin gue salah satunya. Tapi ya itu balik lagi ke masalah selera. Yang kedua, kalo menurut gue alasannya karena fitur chronograph hampir gak kepake. Banyak device yang lain yang lebih mudah digunakan kalo bicara time counting. Jadi ya fitur chronograph di jam tangannya ya hampir gak pernah dipake. Terus yang ketiga alasannya kalo menurut gue adalah movementnya lebih fragile dibandingin mechanical analog biasa. Lebih berat dan lebih tebel. Mekanisme movementnya jauh lebih kompleks, sehingga otomatis lebih fragile. Selain itu ya otomatis juga. Yang keempat, harga movementnya mahal banget. Sebut aja yang paling populer yaitu ETA 7750 atau Valzog 7750, yang harganya sekarang bisa antara 450 sampai dengan 600 USD movementnya doang. Harga movementnya doang udah mahal banget. Jadi ya udah gak bisa ditawar lagi, harga jam tangannya pun pasti jauh lebih mahal dibandingin jam tangan analog biasa dengan movement mekanik. Bahkan harganya jomplang banget. Contoh aja jam tangan Oris yang ada di depan gue, yaitu Oris William F1. Sekarang jam tangan ini harganya kurang lebih ya sekitar 1.500 pound sterling, atau mungkin sekitar 20 jutaan. Atau gue ambil contoh Seiko Precise Chronograph, 60th Anniversary Limited Edition, sekarang mungkin harganya sekitar 35 juta atau bahkan lebih. Nah itulah kalau menurut gue 4 alasan kenapa jam tangan mechanical chronograph gak sepopuler dive watch. Terutama sih kalau menurut gue alasannya adalah harganya yang mahal banget. Tapi para pecinta chronograph watches sangat terobati setelah Quartz Crisis menimpa dunia horologi tahun 1980-an. Movement Quartz membanjiri pasar, termasuk Quartz Chronograph. Nah ngeliat kondisi ini, dua perusahaan movement di Swiss yaitu Friedrich Tige dan Zizel Lecaut berusaha menyesuaikan diri dengan membuat kombinasi movement Quartz dikombinasikan dengan komponen mechanical chronograph yang dikenal dengan Hybrid Movement atau Mechanical Quartz Movement atau Mecha Quartz. Salah satu contoh movementnya adalah movement FPK-1271 kaliber yang dipakai sama beberapa merek gede di era tahun 90-an kayak Breitling, Omega, Chopard, Bulgari, dan IWC sampai tahun 2000-an. Oke, balik lagi ke tahun 1982. Di Jepang juga nggak mau kalah. Seiko mendevelop movement Hybrid yang jauh lebih tipis, lebih akurat, dan lebih murah. Maka muncullah Seiko kaliber 7A28. Di era ini juga Zizel Lecaut bikin movement Mecha Quartz Hybrid yaitu kaliber 630 dan 632. Oke, lanjut lagi sampai ke era setelah tahun 2000-an. Seiko kembali ngeluarin movement Mecha Quartz yang paling murah yaitu kaliber VK-63, VK-67, dan VK-83. Dan ini terus di-develop movement yang paling barunya seinget gue ada kaliber VK-64. Nah, kalau menurut gue inilah yang menyelamatkan para pecinta jam tangan mechanical chronograph. Karena harganya murah banget. Mungkin sekarang harganya cuma di bawah 20 dolar untuk movementnya. Selain itu, movement Seiko ini juga dijual umum. Jadi semua merek jam tangan bisa membeli movementnya doang dan bikin jam tangan chronograph menggunakan movement Seiko VK-series. Inilah juga yang menyelamatkan industri microbrand. Banyak merek sekarang udah bisa bikin jam tangan chronograph dengan movement Seiko VK-series. Harganya ya pasti gak akan mahal. Gak semahal kalau pakai movement mechanical chronograph. Contoh aja merek Dan Henry. Semua jam tangan chronographnya menggunakan movement Seiko VK-series. Atau jam tangan bermerek Andan yang salah satunya gue pakai. Ada juga merek Yema. Dan masih banyak merek-merek microbrand lain yang menggunakan movement Seiko VK-series. Terus apa sebenarnya mechanical quartz atau mecha quartz movement? Simplenya adalah sebuah movement berbasis quartz yang ditambahkan rangkaian mekanik ringan di dalamnya. Ada levernya, ada hammersnya, dan ada wheelnya yang powernya bersumber dari baterai. Jadi penghitung waktunya bergerak layaknya jam tangan quartz. Tapi mekanisme stopwatchnya bergerak layaknya jam tangan mekanik. Lebih smooth. Contohnya seperti yang kalian lihat di jam tangan Andan Vintage. Jarum detiknya bergerak patah-patah, khasnya movement quartz. Tapi jarum stopwatchnya bergerak lebih smooth kayak jam tangan mekanik. Nah yang ini pakai movement mecha quartz VK-63 mendukung 3 sub-dial. Nggak terlalu kelihatan kalau jam tangan ini pakai movement quartz. Tapi tetap kelihatan karena sub-dial detiknya bergerak patah-patah. Ada yang waktu itu nanya sama gue, ada nggak sih yang bener-bener nggak kelihatan patah-patah? Jawabannya ya ada, yaitu Seiko VK-64 Mecha Quartz. Kayak yang ada di jam tangan merek Yema untuk model Religraf dan Andan untuk model Type XX yang ada di depan gue. Movement VK-64 ini cuma bisa mendukung 2 sub-dial. Nggak ada sub-dial detiknya. Jadi kalau stopwatchnya nggak dinyalain, ya nggak ada jarum yang bergerak sama sekali. Terus kalau gue hidupin stopwatchnya, baru deh ada pergerakan jarum. Kelihatan smooth, walaupun nggak sesmooth movement mekanik. Tapi paling nggak, nggak ada kelihatan jarum yang patah-patah kayak quartz, karena jarum detiknya nggak ada. Ini pas buat ngobatin para pecinta mechanical chronograph, tapi nggak punya budget yang cukup. Terus pertanyaan berikutnya adalah, akurasinya gimana? Ya kalian tahulah quartz, sebuah movement yang paling akurat sepanjang masa. Movement mecha quartz ya sama aja kayak movement quartz, karena sama-sama berbasis movement quartz. Akurasinya sama, sama-sama akurat, cuma beda di mekanisme hybridnya aja, terutama di bagian stopwatch. Sisanya ya sama, jam tangan quartz. Akurasinya pasti sangat akurat selama baterainya masih hidup. Terus apa bedanya sama movement quartz chronograph biasa? Secara fungsi ya sama aja, cuma yang mecha quartz kalau menurut gue lebih berasa mekanikal, lebih smooth. Terutama pas kalian tekan tombol pusher start dan stopnya, lebih berasa firm banget kayak jam tangan mekanik. Bunyi kliknya berasa banget. Pas direset pun, jarumnya flyback, cepet banget. Kembali ke angka 12 berlawanan arah jarum jam, layaknya jam tangan mekanikel chronograph. Beda sama jam tangan yang movementnya quartz chronograph biasa, seperti yang ada di jam tangan Huga ini. Pas gue tekan tombol pushernya, gak ada bunyi klik. Dan pas direset pun, jarumnya gak flyback, tapi kembali ke angka 12 searah dengan jarum jam. Di cara akurasi ya keduanya sama aja, sama-sama quartz, sama-sama akurat. Cuma kalau menurut gue beda rasa. Mecha quartz boleh gue bilang adalah quartz rasa mekanikal. Oke bro, gue rasa itu aja cerita gue hari ini, semoga ada manfaatnya. Kenapa gue bilang movement ini jangan dianggap remeh? Karena walaupun gak mahal, beberapa merk gede pun pake movement mechanical chronograph atau mecha quartz. Sebut aja jam tangan IWC Pilot Chronograph, yang model referensnya IW3741, yang pake movement mecha quartz Zezer Lecolle, kaliber 631. Harganya ya tetep aja mahal, sekarang mungkin harganya sekitar 40 jutaan. Memang gak lebih mahal dari model lain yang chronograph yang movementnya pake mekanik. Atau jam tangan mechanical chronograph dari merk besar lain. Tapi ya tetep, jauh lebih mahal dibanding merk-merk seperti microbrand yang pake movement mecha quartz buat chronographnya. Artinya gue bisa simpulin, movement mecha quartz ini gak bisa dianggap remeh. Inovasi yang luar biasa buat berada di dua pasar yang berbeda. Pasar quartz dan pasar mechanical chronograph. Oke, terus kenapa di judulnya gue bilang belajar tau diri? Nah gini bro, selera orang bisa aja sama. Dalam hal ini banyak orang yang suka mechanical chronograph watches. Tapi kemampuan orang berbeda-beda. Ada yang punya kemampuan finansial lebih, ada yang lumayan, dan ada juga yang pas-pasan. Buat kalian yang mampu dan mau spend harga 20 juta ke atas, ya silahkan kalian beli jam tangan yang movementnya mechanical chronograph. Tapi buat kalian yang belum mampu dan gak mau pake movement quartz chronograph biasa, jam tangan yang pake movement mechanical quartz, gue rasa bisa jadi opsi terbaik. Harga jam tangannya masih sangat terjangkau, terutama yang pake movement Seiko VK series. Akurasinya udah pasti seakurat quartz movement dengan rasa chronograph mekanik. Oke, gue akhiri video gue. Sekali lagi, ini cuma pandangan gue. Menurut gue, kalau kalian para pecinta jam tangan chronograph, jam tangan yang pake movement mecha quartz bisa jadi pilihan yang bagus kalau kalian gak mampu atau belum mampu beli jam tangan yang movementnya mechanical chronograph. Sekali lagi, ini cuma pandangan gue, jadi kalian bisa aja berbeda sama gue, silahkan taruh di kolom komentar. Sebelum gue tutup video gue, buat yang mau kaos premium horology story edisi pertama masih available, terbatas cuma 250 pieces, cek aja di website gue atau di Tokopedia, linknya ada di bawah. Buat yang udah beli, thank you banget supportnya. Buat yang belum, atau kalian yang mau, harganya cuma 199 ribu, langsung aja cek linknya di bawah. Oke, feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Bagikan video-video gue ke teman-teman kalian, atau share di sosial media kalian kalau memang kalian rasa ada manfaatnya. Oke? Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax